Oke, jadi teman-teman untuk tips maupun cara disini untuk kita menjaga kesehatan dari anakan burung kekep babi ya, Antai. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Vlog Burung Push. Intro Baik teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi tips maupun cara Bagaimana sih saat kita merawat anakan kekep babi entah itu BC awal, BC tengah, BC akhir, gimana sih caranya supaya dia itu sehat dan tumbuh menjadi dewasa disitu Dan intinya gimana caranya supaya kita merawat anakan kekep babi tersebut tidak sakit atau bahkan sampai mati disitu ya Baik teman-teman, gimana sih tips maupun caranya kalian simak video kali ini ya Oke teman-teman, let's go Oke, jadi teman-teman untuk tips maupun cara disini untuk kita menjaga kesehatan dari anakan burung kekep babi ya Entah itu dari BC awal, BC tengah maupun berase akhir disitu Jadi untuk caranya sama Jadi tips yang pertama teman-teman, pastikan kebutuhan pakan dari anakan si kekep babi tersebut terpenuhi disini ya teman-teman ya Jadi disini kita udah siapkan pakannya Untuk pakan lolohannya menggunakan fur leopat sudah kita siapkan disini Akan tetapi buat teman-teman yang memelihara anakan kekep babi Jangan hanya kita memberikan makan untuk fur yang lolohannya saja ya teman-teman ya Jadi kita juga harus mempersiapkan pakan alamiahnya dia Dikarenakan juga anakan kekep babi ini adalah burung pemakan serangga Kita disini menyiapkan ulet Hong Kong disini Kalian juga bisa menyiapkan jangkrik ya Akan tetapi pemberian pakan jangkrik yang berlebihan itu akan menyebabkan penyakit seperti tetelo Seperti itulah ya teman-teman ya Jadi untuk jangkrik kalian kurangi aja disitu Yang lebih bagus itu biasanya untuk anakan kekep babi itu ulet Jerman ya teman-teman Tetapi kalian harus kepala dari ulet Jerman itu kalian tekan dulu Supaya dia tidak menggigit saat berada di pencernaannya ya teman-teman ya Oke kita akan memenuhi yang pertama dulu yaitu kebutuhan pakan dari anakan si kekep babi ini teman-teman Oke disini pertama-tama kita beri pakan dulu untuk yang for leopardnya ya teman-teman ya Oke kita kasih makan Oke Sementara itu kita langsung selingkan dengan ulet Hong Kong disini ya teman-teman ya Dan kepala dari ulet Hong Kong ini harus kita tekan terlebih dahulu teman-teman Dikarenakan ini masih anakan ya Ditakutkan ulet Hong Kong ini bisa menggigit saat masih dia cerna ya Entah itu di tenggorokan dia maupun di pencernaan dia ya Oke kita kasih ya teman-teman ya Jadi kita itu harus imbang ya teman-teman ya Untuk makan alamiah dia dapat dan furnya juga dia dapat gitu Ini adalah tips yang pertama yaitu pakan itu sangat penting disini ya teman-teman Kita sekali memberi makan teman-teman Usahakan dia harus kenyang ya Untuk anakan kekep babi itu harus kenyang Untuk BC awal, tengah, dan akhir disini teman-teman Kalian memberi makan 4 kali itu sudah aman ya disini teman-teman 4 kali sehari Tetapi untuk BC akhir 3 kali itu sudah kuat teman-teman Jadi untuk BC awal mungkin 4 sampai 5 lah gitu ya Untuk BC awal ya Nah ada pun tips maupun cara yang kedua teman-teman Supaya kekep babi ini tetap sehat dan tumbuh sampai dewasa ya Dan gak berpenyakitan lagi itu gak sakit Jadi anakan kekep babi ini Untuk setiap harinya biasanya seharusnya itu harus kita menjemurnya ya disini teman-teman Kita menjemurkannya dan disini kita sudah siapkan tangkeringannya Oke yang beralasan sama dengan glove disini Kita taruh dulu ya Oke jadi biasanya Saya itu selalu untuk menjemur si kekep babi ini dalam satu hari itu pasti sekali ya teman-teman ya Pastilah Dan itu gak terlalu lama Jadi jangka waktunya itu hanya sekitar 5 menit Ya sekali menjemur itu hanya 5 menit disini teman-teman Tujuan ini untuk menghangatkan tubuhnya dia juga ya Yang terutama ya disini teman-teman Dan Di habitat alamiahnya dia juga Untuk kekep babi ini kalian tahu sendirilah ya Dia itu bersarang di ketinggian yang gak wajar lah ya Yang gak wajar dan Seperti sutet lah di ujung-ujung sutet Di ujung-ujung sutet lah gitu kan ya Dan itu pasti terkena sinar matahari yang berlebihan pastinya disitu teman-teman Kan tetapi saat kita ambil dia sudah tidak terbiasa dengan tempat yang panas seperti itu Tidak pernah berjemur non-stop gitu kan Dan kali ini kita harus menjemurnya ya Setelah kita handle si anak kankir babi ini Kita harus tetap untuk menghandle Untuk dia itu bisa berjemur setiap harinya Gak usah terlalu lama disini 5 menit saja sudah cukup ya teman-teman ya Dan pasti juga kalau burung sudah kepanasan itu ada ciri-cirinya Nanti kita akan berhenti saat dia sudah menunjukkan Dia itu benar-benar kepanasan disini Oke jadi kita harus menjemurkan dia Supaya dia itu kesehatannya terjaga Dan semakin sehat disitu Oke kita jemur dulu ya teman-teman ya Nah oke teman-teman Jadi kita cukupi sudah untuk kita menjemur anakan kakek babi ini Dia sudah terlihat kepanasan disini ya Dan dia sudah gak enak untuk diam Dia sudah gak enak untuk diam dari tadi ya Gak enak untuk diam dan sayapnya juga sudah mulai terbuka disini Tuh jadi dia itu menandakan bahwa dia itu sudah mulai kepanasan disini teman-teman Dan bulu-bulunya juga sedikit terbuka semua di bagian kepalanya disini Nah jadi dia sudah kita jemur ya disini Dan ada pun tips maupun cara yang ketiga ya teman-teman Untuk menjaga kesehatan si anakan kakek babi Entah itu dari BC awal, tengah, dan akhir disini Supaya dia itu bisa tumbuh besar dan sehat disitu Cara yang ketiga maupun tipsnya disini ya teman-teman Kalian harus menjaga keadaan kandangnya ya Atau sangkarnya disitu Entah kalian itu menggunakan model sangkar maupun menggunakan model box disitu Sama saja disini Kita tetap harus menjaga kebersihannya dia ya Untuk kotorannya dia Kalian harus rutin untuk membersihkannya Dimana kalau kalian gak rutin untuk membersihkannya teman-teman Sangat mudah bagi anakan kakek babi ini Untuk terjangkit penyakit Seperti tetelo lah gitu kan Seperti pilek juga bisa gitu kan Jadi itu sangat berbahaya ya teman-teman ya Untuk pilek aja untuk anakan burung itu susah kita dalam memberikan makan dia nantinya juga Apalagi tetelo disitu Penyakit yang mengenai persarafan si anakan burung tersebut Akan susah juga kita untuk mengobatinya Apalagi dengan keadaan yang masih anakan seperti ini Oke Nah jadi itu dia ya teman-teman Kita sudah berbagi tips maupun cara Bagaimana saat kita merawat anakan kakek babi Entah itu BC awal, BC tengah maupun BC akhir disitu Caranya sama saja seperti itu ya teman-teman ya Insyaallah anakan dari kakek babi yang teman-teman pelihara disini Akan sehat dan tumbuh menjadi dewasa Tanpa sakit dan tanpa mati saat kita merawat anakan kakek babi tersebut Baik teman-teman Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya disini Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu men-support channel vlog burung ini Baik teman-teman akhir kata disini saya pamit Dan vlog burung Bye-bye